Oke, jadi ceritanya begini, saya berbulan-bulan lalu mendapatkan undangan untuk datang ke sebuah platform market film di Cannes Film Festival yang diselenggarakan dalam minggu ini. Saya adalah satu dari 15 sutradara dunia yang dipilih. Tahun ini mereka kembali menyelenggarakan sama seperti yang dilakukan puluhan tahun, setelah puluhan tahun Cannes diadakan. Nah, itu menjadi berbeda karena tiba-tiba Indonesia dalam kurun waktu seminggu ini terakhir ini kan ekskalasi COVID-19 naik sekali gitu dan itu juga menjadikan, saya kira keputusan-keputusan diplomatik antara, enggak tahu, misalnya orang masuk ke negara Perancis misalnya atau Eropa yang sedianya itu agak longgar, tiba-tiba saja harus diperketat gitu, sehingga bahkan sampai sekarang saya belum memegang paspor saya visa itu sekarang masih diurus di Jakarta, saya sekarang berada di Yogyakarta. Jadi saya nanti akan berangkat dari Yogyakarta ini ke Jakarta dulu, mengambil paspor dari produser saya kemudian nanti akan berangkat ke Perancis dan kemudian mengikuti acara di sana. Sudah telat karena hari ini sudah mulai acaranya. Jadi semua jadwal meeting saya akan digeser ke hari yang lain. Berhasil atau tidaknya saya sampai ke Cannes, itu akan menjadi cerita pokoknya. Terima kasih telah menonton! Oke, saya sedang mengantri untuk tes PCR di Rumah Sakit di Jogja. Jadi caranya sebenarnya sangat-sangat mudah dilakukan, ada pendaksanaan online. Jadi sembari kita menunggu antrian, dan antriannya adalah ke depan sana, muter, muter lagi, muter ke sana, muter ke ujung sana, terus sampai ke sana. Sudah tidak tahu akan ada berapa lama waktu di sini ya. Oke, kita tunggu saja, kita jalani saja. Sudah jam 10 lebih 10, artinya sudah 2 jam ngantri PCR. Jadi sepertinya saking lamanya ngantri, itu sampai ada orang yang memesan gofood atau apalah gitu. Untuk diantar ke dalam antrian. Sehat-sehat ya Pak. Halo, saya pakai PCR ya. Saya PCR yang 12 jam. 12 jam yang CMD ya Pak ya? CMD, yes. 1,3 jam, Pak. Ush. Kalau basement, Pak. Penerbangan kalah pandemi ini harus diabadikan pokoknya. Halo, halo. Halo. Mako mana? Coleksion. Cuyok. Halo, saya ke Florida. Florida ya? Kamu mana? Ke Pans. Oh iya, selamat ya. Aduh, ini gila-gilaan. Ini? Ini kemudian karantina, rana gitu. Enggak, karena aku AstraZeneca vaksin dua kali kan. Terus aku sok-sokan gak ada vlog ya. Karena ini akan ada beri histori lah. Pandemi terakhir. Ya, aku pokoknya berangkat dulu. Semoga Alga ketemu paspornya. Nanti di bandara. Terus karena kemudian pergantian jadwal, tiketku untuk ke Pansi itu kan mundur. Sampai pagi ini belum dikirim. Jadi aku gak hati. Apakah pohon berangkat jam 3 nanti? Jam 6 nanti? Atau besok pagi? Terus karena kemudian jadwal. Terus karena kemudian jadwal. Jadwal. Terus karena kemudian jadwal. Ada beberapa yang harus dipelajari Sepertinya Buka pintu di sana Oke Di sini Ini untuk Apa namanya Fan Untuk memilih lampu Halo Pak Oh iya di lobby ya Oke saya keluar ya Pak Terima kasih ya Sama-sama Pak Saya minta foto boleh Oke Buat kirim-kirim Ya Gak mau paspor Gak mau visa Oke Paspor sudah ditangan Visa sudah ditangan Tiket sudah beres Sekarang saya mau check in Ya oke Sudah check in So Let's go Gitu kan biasanya Kalau ada musik Cang-cang-cang Cang-cang-cang Let's go How to take pictures Or to film our crew And passengers Without permission This is due to the fact That it violates Primacy regulations amsterdam ini akan transit di amsterdam selama sekitar 5-6 jam baru kemudian satu penerbangan lagi ke Nice Hai di Prancis Hai Atoire Hai sekarang jam 10 10 10.30 11 penerbangan selanjutnya ke Nice jam setengah tiga burger mau belinya ayam enggak ada yang buka mau beli soto enggak ada yang jual pesawatku digit B36 ini aku udah jalan baru baru mulai jalan mungkin hari ini kalau ditotal-total jalan kakinya bisa 10 kilo hai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!